Jika video ini mencapai 30 like dalam waktu 2 hari Akan dibagikan giveaway dana sebanyak 2 orang Syarat, subscribe, like, komen dana kalian Terima kasih Dalam video ini ada link dajet Silahkan tonton video sampai habis Support, like, subscribe, share Thank you Halo teman-teman selamat siang Berjumpa kembali di channel ini Bagaimana kabar kalian semua Semoga semuanya dalam kenal sehat ya teman-teman Dan dimudahkan rezekinya teman-teman Kemudian kali ini saya ingin menyaringkan Cara untuk migrasi spawn token ke BERT token teman-teman ya Dan caranya seperti ini Coba mudah-mudahan saja kalian mengerti Dan seperti ini harus kita migrasi terlebih dahulu Untuk mendapatkan token BERT teman-teman ya Oke langsung saja kita perhatikan Nah disini teman-teman wajib untuk mencari yang namanya pin Nah disini untuk yang di pin untuk yang di linknya ini Teman-teman nanti di copy dan teman-teman buka di google chrome teman-teman ya Dan nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini Dan tentunya disini teman-teman akan memasukkan yang namanya BSC dress Habis itu input the month spawn your transfer Itu jenis jumlah dari spawn kalian Dan disini masukkan transaksi hash Itu adalah setelah transaksi atau bukti transaksi yang kalian kirimkan Oke langsung saja disini saya perhatikan Yang pastinya untuk link ini nanti kalian bisa klik link yang saya bagikan di video ini Oke kita langsung saja buka alamat trans wallet kita Disini ada BSC dress Nah di BSC dress ini kita buka trans walletnya Nah seperti ini Kita buka trans wallet setelah itu kita cari yang namanya BNB Smart chain Nah seperti ini nanti ya Smart chain itulah jaringan BP20 untuk BNB Dan sekarang kita klik receive teman-teman Nah setelah itu kita klik copy Ini adalah bagian alamat untuk kita Alamat BNB kita untuk menerima tokennya nanti ya Kita klik copy Dan setelah itu kita pastikan ke alamat ini teman-teman Nah kita klik BSC dress kita Dan kita tempel Dan setelah itu masukkan jumlah spawn kalian yang ingin kalian transfer Nah jadi kita harus masuk juga ke trust wallet kita teman-teman ya Oke kita buka lagi trust walletnya Nah kita masuk lagi teman-teman ya Nah disini kita cari spawn yang kita ingin migrasikan teman-teman Nah kita cari dulu Dimana tempat kalian wallet kalian Ada spawn tokennya Dan sekarang kita klik spawnnya Nah disini saya harus mengirimkan send Nah disini saya punya 10 miliar token Dan sekarang kita klik mark teman-teman Nah setelah itu kita copy Untuk among spawn ini Dan kita salin teman-teman ya Dan sekarang kita pastikan ke alamat ini Nah alamat yang tadi ini Ini kita masukkan yang kita copy teman-teman ya Kita klik tempel Seperti itu disini sekitar 10 miliar token teman-teman ya 10 miliar token Oke kita coba klik dulu 10 miliar token Sekian teman-teman ya 10 miliar token 2000 Nah sekarang kita Nah disini sekarang link url transition hash itu adalah bukti Kita mengirim untuk token ini ke Depth migration dan teman-teman ya Alamat addressnya dari developer Oke kita masuk sekarang ke alamat tabnya Nah nanti saya juga hampirkan di deskripsi video ini Untuk alamat tabnya Nanti tinggal copy dan pastikan Di bagian transfer di trust wallet teman-teman ya Oke kita buka lagi Oke kita buka trust wallet kembali teman-teman Untuk mengisi atau mengirimkan dari token tadi teman-teman ya Oke kita buka trust wallet kembali Dan disini kita pastikan alamat debt Untuk kita migrasi token ini teman-teman ya Kita tempel saja Oke nanti teman-teman tinggal copy saja Yang ada di sini video ini Agar kalian mengundahkan teman-teman ya Oke pastikan kebenaran dari alamat yang dituju teman-teman ya Nah disini alamat debtnya disini token kita Dan sekarang kita klik continue saja Dan pastikan disini kita Mengirimnya memerlukan yang namanya biaya Biaya yang harus teman-teman sediakan Necofinya aneh necofinya adalah Rp42.000 Maksimal Rp42.000 Untuk mengirimkan token ini Jadi seperti itu Harus ada saldo di kalian Rp54.000 sekian Jadi seperti itu Wajib untuk mengisi Dan kita cek apakah saldo kita ada Segini saldonya Untuk BNB kita atau tidak Oke kita klik kompon saja Pastikan itu ada Dan sekarang kita tunggu saja sebentar Dan hasil transaksi ini Nanti kita copy Dan kita pastikan kalimat VRL tadi Oke kita tunggu saja Hanya itungan menit Biasanya sudah sampai Ah itungan detik Dan sekarang spawn kita sudah 0 Nah kita lihat dulu Nah disini sekarang spawnnya sudah 0 ya Dan sekarang kita klik bukti ini Kita transfer Dan kita klik more detail Oke more detail Dan sekarang kita copy Transaction hash kita ini Nah ini teman-teman tinggal copy Seperti ini Seperti ini Tengah-tengah klik saja Dan klik salin pada bagian sini Oke setelah itu Sekarang kita ke Mozilla Nah ke Mozilla chrome nya Dan sekarang kita kembali ke sini Ke kompon migration tadi Dan kita pastikan link tadi Kita tempelkan disini Kita tempel seperti ini Kita pastikan dulu Apakah benar atau tidak Oke kita cek dulu sebentar Oke sudah betul Dan sekarang kita klik saja send Oke Dan kita tunggu prosesnya Dan disini Sukses pulih submit teman-teman Jadi pastikan Seperti itu caranya Dan jangan lupa Untuk token yang kita kirim itu Tidak ada Komanya Misalnya 10 miliar 50 koma itu Kita hilangkan Oke mungkin itu saja Dan kita tunggu Untuk Dep dari depth Ngirim token kita Tekan berdan jangan lupa Untuk smart kontrak Token berditu Anit man bisa buat Di trust wallet Seperti biasa Oke mungkin itu saja Dari tutorial kali ini Semoga bermanfaat Salam cuan Dan semoga migrasinya sukses Bye bye